video ini membahas mengenai perhitungan perhitungan arus tegangan dan daya pada suatu saluran transisi ini adalah diagram pektor dari arus dan tegangan pada saluran transisi disini tegangan sisi 3 atau PR akan diambil sebagai referensi sehingga sudutnya sama dengan 0 sudut tegangan pada sisi 3 atau sisi buban sedangkan sudut pasa dari tegangan pada sisi kirim atau PS itu kita misalkan delta sehingga sudut PS itu adalah delta PS adalah sudut faktor daya pada sisi kirim sedangkan PR adalah sudut faktor daya pada sisi terima sudut faktor daya adalah beda pasa antara pektor arus dan pektor tegangan seperti yang terlihat di diagram pektor ini arus dan tegangan saluran transisi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini adalah persamaan dari rangkaian 4 tutup ini sudah kita bahas di video sebelumnya nah persamaan ini berlaku baik untuk saluran pendek maupun untuk saluran yang lebih panjang cuma nanti bedanya dirumusan untuk konstanta ABCD nya nah ini adalah rumus untuk daya nah ini rumus untuk menghitung daya pada sisi kirim atau SS jadi dayanya itu bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini jadi daya pada sisi kirim SS itu sama dengan tegangan pada sisi kirim PS dikalikan dengan arus pada sisi kirim IS ini simbol untuk konjugit jadi nanti IS nya itu kita konjugitkan baru kita kalikan dengan PS nah kalau kita substitusikan PS dan IS dari diagram pektor yang tadi ini pektor tegangan dan arus dari diagram pektor tadi yang ini ini PS, ini IS kalau kita substitusikan ke persamaan daya ini kita dapatkan SS nya itu sama dengan ini jadi ini tegangan pektor tegangan pada sisi kirim yang ini pektor arus pada sisi kirim pejugit ini kita kalikan kita dapatkan ini jadi ini besarnya kita kalikan besar PS dikalikan dengan besar IS ini besar dari SS kemudian sudutnya sudut dari SS ini kita jumlahkan sudutnya delta ditambah dengan PS minus delta itu hasilnya PS nah ini daya pada sisi kirim ini adalah bentuk polar kalau kita ubah ke bentuk rektangular menjadi seperti ini jadi ini bagian realnya bagian realnya itu adalah daya aktif pada sisi kirim kita simulkan sebagai PS itu besar PS dikalikan dengan besar IS dikalikan dengan cos PS kemudian bagian imaginernya itu kita simulkan dengan QS ini adalah daya reaktif pada sisi kirim itu besarnya besar PS dikalikan dengan besar IS dikalikan dengan sin PS nah ini rumus daya untuk sisi kirim perhitungan daya pada sisi terima itu rumusnya hampir mirip jadi daya pada sisi terima SR itu sama dengan tegangan pada sisi terima PR dikalikan dengan arus pada sisi terima IR dikonjugitkan nah kalau kita substitusikan PR dan IR dari diagram faktor tadi jadi ini faktor PR yang ini faktor IR kita masukkan ke rumus daya kita dapatkan nanti SR nya sama dengan ini jadi besar PR dikalikan dengan besar IR sudutnya PR nah ini dalam bentuk polar kita ubah ke bentuk rektangular bagian realnya itu adalah PR PR ini adalah daya aktif pada sisi terima kemudian bagian imaginernya QR ini daya reaktif pada sisi terima nah ini rumusan daya pada sisi terima atau sisi beban nah ini tadi ini daya pada sisi kirim SS yang ini daya pada sisi terima SR kemudian rugi-rugi daya saluran transmisi kita simulkan dengan S loss itu adalah selisih antara daya pada sisi kirim dengan daya pada sisi terima jadi S loss itu sama dengan SS dikurang SR ini rugi-rugi daya pada saluran transmisi oke kita lihat contoh ini saluran transmisi pendek 3 pasat 60 Hz memiliki impenasi total 2,48 plus D 6,57 ohm jadi ini resistansi totalnya dari saluran transmisi 2,48 ohm kemudian yang ini reaktif induktifnya 6,57 ohm pada sisi terima tegangannya 23 kp pasat-pasat ini tegangan pada sisi beban-nya nah beban yang terhubung menyerap daya 3 pasat sebesar 9 MW dengan faktor daya 0,85 lagging jadi ini bebannya 9 MW beban 3 pasat daya 3 pasat faktor daya 0,85 lagging ditanyakan yang pertama konsanta ABCD saluran transmisi kemudian tegangan dan arus pada sisi terima atau sisi beban C-nya tegangan dan arus pada sisi kirim D daya aktif dan reaktif pada sisi kirim E daya aktif dan reaktif pada sisi terima F rugi-rugi daya aktif dan reaktif saluran transmisi oke kita lihat yang A konsanta ABCD nah karena dia salurannya saluran pendek maka konsanta ABCD-nya seperti ini jadi A-nya sama dengan D sama dengan 1 kemudian B-nya itu sama dengan impedansi dari saluran itu sama dengan 2,48 plus C 6,57 ini B-nya kemudian C-nya sama dengan 0 ini konsanta ABCD untuk saluran transmisi pendek kemudian pertanyaan berikutnya yang B ditanyakan tegangan dan arus pada sisi terima atau pada sisi beban jadi disini yang ditanyakan PR dan IR nah PR-nya itu diketahui dari soal yang ini 23 Kp pasak ke pasak kita bagi akar 3 supaya dia jadi pasak letral sudutnya 0 nah kenapa 0 karena PR ini kita ambil sebagai referensi jadi sudutnya 0 nah ini PR-nya kemudian IR-nya nah untuk IR itu kita gunakan rumus daya tadi jadi rumus daya pada sisi terima yang ini jadi nanti besar IR itu sama dengan PR dibagi dengan tegangan PR di tadi cos PR-nya ya jadi ini ini besar IR-nya ini bisa kita hitung karena dayanya kita tahu PR-nya itu yang ini daya pada sisi terima 9 megawatt kemudian dibagi dengan besar tegangan PR yang ini 3279 kemudian cos PR-nya yang ini 0,85 nah sehingga IR-nya PR ini kita jadikan perpasa jadi 9 megawatt dibagi dengan 3 daya perpasa dibagi dengan ini tegangan PR-nya yang ini 13279 atau 23.000 dibagi akar 3 dikandikan dengan cos PR 0,85 sehingga nanti dapat IR-nya yang ini 265,7878 sudutnya negatif ya disini negatif 31,79 kenapa negatif karena faktor dayanya lagging ini kalau lagging faktor dayanya sudutnya IR-nya negatif kalau dia nanti leading sudut dari IR-nya itu nanti positif kalau dia leading oke pertanyaan berikutnya tegangan dan arus pada sisi kirim atau yang ditanyakan disini PS dan IS nah ini kita gunakan rumus yang tadi rumus dari rangkaian 4 kutub ini ini kita pakai rumus ini jadi A-nya 1 karena dia saluran pendek A-nya 1 D-nya juga 1 kemudian B-nya sama dengan impedansi sama dengan Z C-nya sama dengan 0 sehingga rumusnya jadi seperti ini nah ini PS-nya bisa kita hitung karena PR-nya kita sudah tahu PR-nya tahu IR-nya juga tahu yang ini ini PR yang ini IR Z-nya juga kita tahu yang ini Z-nya ini Z-nya sehingga PS bisa kita hitung nah IS-nya juga karena disini sama dengan IR maka nanti IS-nya itu yang ini sama dengan IR sama dengan ini nah kalau kita masukkan PR ke rumus ini maka kita dapatkan PS-nya jadi ini PR ditambah dengan ini IR dikalikan dengan Z dapat nanti PS-nya 48,03 sudutnya 4,41 volt pasang kena ini PS-nya tumbuh dan IS-nya sama dengan IR kemudian pertanyaan berikutnya ditanyakan daya aktif dan reaktif pada sisi kirim jadi kita pakai rumus yang tadi kita pakai rumus yang ini atau bisa juga kita pakai rumus yang ini jadi bisa kita pakai rumus ini atau bisa kita pakai rumus ini sama nanti hasilnya PS-nya PS-nya tadi kita sudah tahu PS-nya itu yang ini IS-nya yang ini kalau kita masukkan kita kali kan dapat ini SS-nya jadi yang ini daya aktif daya aktif pada sisi kirim atau PS yang ini daya reaktif pada sisi kirim atau GS-nya nah kemudian berikutnya daya aktif dan reaktif pada sisi terima atau SR ini PR dikalikan dengan IR conjugate nah PR-nya yang tadi ini PR yang ini IR kalau kita masukkan ke rumusnya kita dapatkan nanti SR-nya itu yang ini jadi ini QR daya reaktif pada sisi beban atau terima yang ini QR-nya daya reaktif pada sisi pada sisi terima atau beban jadi ini daya aktif yang ini daya reaktif nah ini daya aktif ini itu harus sama dengan daya beban harus sama dengan ini jadi PR harus sama dengan daya beban ini kalau dibagi 3 kalau kita jadikan perpaksa ini kan sekitar 3 negawatt jadi ini harus sama dengan ini dengan PR kalau tidak sama berarti perhitungannya ada yang salah jadi harus dicek lagi hitungannya kalau ini tidak sama dengan ini nah kemudian berikutnya rugi-rugi daya aktif dan reaktif ini tinggal kita kurangkan saja SS dengan SR untuk menghitung S loss-nya ini rugi-rugi daya aktif dan reaktif jadi kalau kita kurangkan SS dengan SR dapat ini jadi ini daya rugi-rugi daya aktif yang ini 175019 yang ini rugi-rugi daya reaktif 464401 rugi-rugi daya pada saluran transmisi oke kita lihat contoh soal yang kedua saluran saluran 3 pasa panjangnya 240 km nah ini tergolong saluran menengah karena panjangnya 240 km memiliki impedansi seri dan ambitansi sun total sebesar 95 sudutnya 78 ini impedansi kemudian ini ambitansi sun 0,01 sudutnya 50 derajat pada sisi terima tegangannya 138 kp pasa ke pasa bebannya beban 3 pasa 49 megawatt dengan faktor raya 0,85 legging dengan menggunakan model rangkaian nominal T tentukan konstanta ABCD nah disini karena menggunakan rangkaian nominal T maka nanti konstanta ABCD itu kita pakai rumus yang ini ini konstanta ABCD untuk rangkaian nominal T nah untuk menghitung konstanta ABCD ini tinggal kita substitusikan aja Z nya yang ini ini impedansi seri kemudian Y nya itu yang ini 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 admitansi sun ini kita masukkan ke sini nanti dapat ini konstanta ABCD untuk saluran transmisi kemudian pertanyaan berikutnya tegangan pada sisi terima atau sisi beban nah ini dari soal ditetapui 138 KP pasa ke pasa kita jadikan pasa kenetral kita bagi akar 3 sudutnya 0 karena dia referensi jadi ini PR tegangan pada sisi terima atau sisi beban kemudian arusnya arus pada sisi terima atau IR kita pakai rumbus daya tadi daya pada sisi terima PR jadi IR itu besar IR sama dengan PR dibagi dengan tegangan di tadi cos PR PR nya yang ini 49 megawatt dibagi 3 kita jadikan terpasar kemudian PR nya yang ini ini dari yang tadi tegangan pada sisi terima 138 ribu dibagi akar 3 dikalikan dengan cos PR nya 0,85 nah ini besar IR nya arus pada sisi terima besarnya sudutnya kita hitung dari cos P nya karena cos P nya 0,85 maka nanti sudutnya inverse cos dari 0,85 jadi kalau kita hitung dapat PR nya 31,79 sehingga arus pada sisi terima adalah 241,1779 ini besarnya sudutnya minus 31,79 kenapa minus? karena faktor dayanya lagging jadi sudutnya minus kemudian selanjutnya tegangan pada sisi kirim PS nah ini kita pakai persamaan rangkaian partutuk tadi jadi PS itu sama dengan A dikali PR ditambah B dikali IR nah ini bisa kita hitung karena A dan B nya kita sudah tahu ya dari poin A tadi kemudian PR dan IR nya juga kita sudah tahu nah ini kalau kita hitung kita dapatkan PS nya sebesar ini jadi ini A konserna A yang ini PR yang ini B konserna B yang ini IR nah ini PS nya 92,949 sudutnya 10,55 derajat ini terjuangan pada sisi kirim kemudian arus pada sisi kirim ini juga kita pakai rumus dari rangkaian partutuk IS sama dengan sisi dikali PR ditambah D dikali IR ini juga bisa kita hitung nah ini kalau kita masukkan ke dulunya seperti ini jadi ini C ini PR ini D ini IR jadi IS nya arus pada sisi kirim itu sama dengan 200,6478 sudutnya minus 11,34 ini arus pada sisi kirim kemudian daya 3 pasa pada sisi kirim nah ini daya 3 pasa itu sama dengan ini rumus yang tadi jadi 3 dikali PS dikali IS konjugate nah ini PS nya ini IS konjugate nya nah ini kalau kita hitung dapat daya 3 pasa pada sisi kirim sudut besar ini kemudian daya 3 pasa pada sisi terima SR 3 pasa sama dengan 3 dikali PR dikali IR konjugate nah ini PR yang ini IR konjugate nya kita kalikan dapat ini ini daya 3 pasa pada sisi beban nah ini juga kalau kita perhatikan daya aktifnya ini harus sama dengan atau mendekati daya bebannya 49 negawatt ini kan juga sekitar 49 negawatt juga ini jadi ini harus sama gitu kalau beda berarti hitungannya ada yang salah oke kemudian ya ini rugi-rugi daya 3 pasa itu selisih antara daya pada sisi kirim dan daya pada sisi terima ini rugi-rugi daya aktif yang ini rugi-rugi daya reaktif rugi-rugi daya pada saluran transisi oke ini ada soal latihan yang ini saluran transisi pendek jadi ini mirip dengan contoh soal yang pertama tadi saya rasa bisa dicoba masing-masing kemudian soal latihan yang kedua ini saluran menengah 200 km nah ini juga mirip dengan contoh soal yang kedua tadi ini juga saya rasa bisa dicoba masing-masing oke saya rasa untuk kali ini cukup sekian selamat menikmati